Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah s.a.w. teladan dalam hidupnya, dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya, bumi menjadi masjid baginya, rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya, tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya, kalau dia bicara, bicaranya dakwah, kalau dia berdiam, dia mengerikir, napasnya, tasbih, matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang, telinganya, terjaga, pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis, hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam, tangannya bersedekah, kakinya, berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia, kekuatannya, silat rahim, kerinduannya, tegaknya syariat Allah, kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya, asma amanina, cita-citanya tertinggi, teragum, syahid di jalan Allah, dan, sungguh menarik, kesibukannya, Ia hanya asyik, memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi ahib orang lain Hadirilah, majelis-majelis tikir, raihlah kepribadian berzikir, dengan selalu hadir, menikmati hidangan hidayah Allah terlezat Zikrullah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Solat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Yang keempat berbanyaklah berpuasa. Yang kelima fikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga kusti Allah mencukupi. Yang ketiga berkumpulah dengan orang soleh. Yang kelima fikir malam berpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah ta'ala mencukupi. 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 Terima kasih. Terima kasih.